Bosen punya kentang di goreng gitu aja Kesini aku wajarin cara bikin kentang goreng yang supernya Bahaya pertama 200 gram kentang Ini dikupas lalu dipotong ya Setelah itu kita rebus hingga kentangnya matang dan empuk Setelah empuk kita angkat lalu tiriskan Lumatkan kentang hingga hancur dan halus ya guys Kalian juga bisa pakai garbu ya guys Saring kentang agar hasilnya itu bener-bener lembut dan juga halus Kemudian sisikan terlebih dahulu Siapkan panci, masukkan 200 ml air 40 gram margarin Kita aduk dan tunggu hingga mendidih ya Setelah mendidih kemudian kita masukkan 50 gram tepung beras Di masa gunakan api sangat kecil Diaduk terus sampai menjadi adonan menggumpal seperti ini ya Setelah seperti ini kemudian kita pindahkan ke wadah Masukkan juga kentang yang sudah dihaluskan tadi Kita aduk hingga tercampur rata Setelah rata kemudian kita dinginkan terlebih dahulu Setelah adonan dingin masukkan 1 butir telur Diaduk kembali hingga bener-bener tercampur rata ya guys Nah selanjutnya kita masukkan adonan ke dalam plastik segitiga Jangan lupa untuk potong plastik ujungnya Dan beri spuit kue Siapkan kertas roti yang sudah dipotong sekecil seperti ini Tinggal deh kita semprotkan membentuk bulat seperti ini ya guys Dan lakukan seterusnya sampai adonannya habis Siapkan minyak panas Masukkan adonannya sudah dibentuk Sudah tidak menempel Ambil kertasnya Menggunakan api besar goreng hingga matang Sebelum mengerah jangan dibolak-balik dulu ya guys Karena udah hancur Nah setelah matang warna kecoklatan seperti ini Kemudian kita angkat lalu tiriskan terlebih dahulu Sudah jadi guys Mirip curros tapi ini dari kentang Enak lembut dan renyak banget Selamat mencoba Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat mencoba Selamat mencoba